Intro Pemirsa, terima kasih untuk terus menyaksikan special interview with Claudius Bukan. Desa-kota, dua kawasan ini selalu diperbandingkan ketika orang berbicara tentang pembangunan. Desa kerap diidentikan dengan ketertinggalan dan kemiskinan. Statistik berbicara, 15 juta lebih warga miskin tinggal di desa, sedangkan 10 juta sisanya di kota. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Dan apa strategi dalam sisa satu tahun pemerintahan Joko Widodo? Sudah bersama saya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transpikrasi, Eko P. Sanjoyo. Pak Eko, terima kasih atas kesempatan ya. Senang bisa diterima Pak Eko. Saya juga senang bisa ketemu Bapak. Pak Eko, sudah berapa desa yang Pak Eko kunjungi selama 2 tahun lebih jadi Menteri? Waduh, banyak Pak. Karena setiap minggu itu, at least saya 3 hari ada di desa. Jadi mileage frequent flyer saya itu sampai 400 ribu. Jadi cukup banyak, banyak keliling. Pak Eko, dulunya pengusaha besar dari keluarga berada, anak gedongan lah. Tiba-tiba ditunjuk jadi Menteri Desa, tentu ketika berkunjung ke desa ada sesuatu yang berbeda. Saya juga pernah tanyakan ke beliau, kenapa kok saya ditunjuk Menteri Desa ke Presiden Jokowi. Beliau katakan ini kementerian-kementerian baru. Jadi gabungan dari 3 kementerian kan? Kementerian-kementerian desa itu bagian dari Kementerian Dalam Negeri waktu itu. Tapi kita lebih di pemberdayaan ekonominya. Kemudian PDT memang dulu ada Kementerian Negara Percepatan Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi itu bagian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Itu culture-nya, waktu itu masih menyatukan culture. Kebetulan saya jadi CEO di banyak perusahaan cukup lama, jadi Presiden minta saya untuk menai manajemen di Kementerian ini. Yang kedua, 20 tahun lebih memang saya bergelut di bidang komoditi. Desa-desa di Indonesia itu hampir 85% itu tergantung dari komoditi. Jadi Presiden minta coba turun ke desa-desa dan buat terobosan. Alhamdulillah, dari target 5.000 desa tertinggal yang harus dihentaskan, dari 30.000 desa tertinggal yang masih ada, dari survei internal yang kita lakukan, yang dibantu oleh Pak Ivanovic, itu sosiolog dari IPB, itu sudah lebih dari 10.000 desa yang terhentaskan. Jadi targetnya sudah kecapai dua kali lipat. Masih tersisa 20.000 desa ya? Masih tersisa 20.000, saya yakin angkanya lebih banyak lagi. Tapi saya lagi menunggu angka dari BPS, sekarang BPS sedang melakukan sensus, mudah-mudahan di bulan November nanti angkanya bisa keluar. Jadi setelah berkunjung ke begitu banyak desa, catatan Peko, apa problem paling mendasar di desa? Apakah karena, apa kemiskinan seperti dilancir oleh banyak survei? Ya, banyak-banyak masalah di desa. Yang pertama, dari bisnis modelnya memang kurang tepat di masa yang lalu. Di masa yang lalu, dana APBN diberikan ke kabupaten, dan tidak semua dana dari kabupaten itu menetes ke desa. Bahkan ada desa-desa yang sejak Indonesia merdeka tidak pernah mendapatkan anggaran dari kabupaten juga. Nah, karenanya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dan dengan komitmen yang luar biasa dari Presiden Jokowi, dikucurkan dana desa. Dikucurkan dana desa itu menjamin bahwa setiap desa di Indonesia mendapatkan dana desa untuk pembangunan desanya. Nah, tapi dalam formulanya kan 80 persen dibagi rata, jadi semua desa dibagi rata, yang 20 persen itu untuk afirmasi desa-desa yang tertinggal dan miskin. Sehingga ada afirmasi untuk desa yang miskin dan tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya. Sejauh ini 60 triliun ya dana desa yang disalurkan pada tahun ini, berapa realisasi yang sudah? Dana desa kan dibagi tiga tahap. Tahap pertama itu 20 persen, tahap kedua 40 persen, tahap ketiga 40 persen. Yang tahap pertama dan kedua itu sudah tersalurkan semuanya. Tahap ketiga ini bulan Agustus ini sudah mulai, jadi sudah ada beberapa yang mulai. Karena kalau pencairan tahap berikutnya itu tidak akan bisa cair sebelum tahap pertama hasil auditnya diterima oleh inspektorat kabupaten masing-masing. Jadi untuk memastikan bahwa dana itu tidak disalahgunakan dan tepat sasaran. Optimistis bahwa dalam tahun ini semuanya tersalurkan. Saya dengar targetnya sampai 99 persen tuh Pak. Seharusnya bisa tersalurkan karena masyarakat desa juga makin belajar. Di awal-awalnya memang kita mengalami kesulitan Pak. Karena kita semua tahu desa itu 60 persen lebih kepala desanya hanya tamatan SD dan SMP. Jadi banyak yang skeptis juga apakah kepala desa siap, apakah perangkat desa siap. Bahkan kabupaten aja yang kelengkapannya begitu lengkap, bupatinya juga rata-rata sarjana semua juga masih banyak yang bermasalah gitu kan. Tapi Presiden mengatakan kalau desa tidak mulai, desa tidak akan pernah siap. Kalau tidak siap tidak akan pernah mulai, kalau tidak akan pernah mulai tidak akan ada perubahan. Karena sejak reformasi ini ribuan triliun uang yang telah digelontorkan oleh pemerintah. Tapi masih ada 30 ribu desa tertinggal sampai tahun 2014. Masih ada 27 orang miskin yang mayoritas itu ada di desa gitu. Nah, karenanya Presiden mengatakan bahwa harus dilakukan pendampingan dan harus dilakukan pengawasan dipastikan sampai desa itu siap. Jadi tahun pertama tidak ada hari tanpa berita tentang masalah dana desa Pak. Itu stress juga itu sayang. Karena bukan karena korupsi atau bukan karena emang karena knowledge-nya dari kepala desa dan ini program baru juga. Contoh yang paling gampang Pak. Kepala desa atau perangkat desa disuruh membuat perencanaan buat jalan. Mereka tidak ada background civil engineer. Jadi katakanlah membuat 100 meter jalan biayanya 10 juta gitu ya. Tentang perencanaan mereka karena tidak detail, karena tidak punya pengalaman. Dan dalam pelaksananya ternyata tanahnya becek, perlu pasir tambahan, ternyata hujan terhenti jadi molor. Itu jadi membengkak. Nah, karena membengkak antara perencanaan sama realisinya tidak sesuai itu jadi masalah di masa yang lalu kan. Kaget ya terima dana begitu banyak, hampir 1 miliar. Bukan kaget. Jadi waktu diaudit disangkanya ada korupsi. Padahal memang uang itu benar-benar di spend karena perencanaannya kurang baik. Itu yang pertama. Yang kedua masalah pajak misalnya. Desa diwajibkan untuk membayar pajak dari setiap aktivitas yang mereka lakukan. Padahal di toko-toko atau di warung-warung yang mereka beli, misalnya mereka beli semen. Itu kalau di desa kan toko semennya nggak ngeluarin faktur pajak kan. Terus waktu beli pasir, beli itu nggak ngeluarin faktur pajak. Sedangkan dalam pelaporannya dia harus nulis bayar pajak dan harus dibayarkan. Jadi misalnya harga semen 100 ribu, mereka harus bayar 110 ribu. Karena 10 ribunya dipakai buat bayar PPN-nya kan. Dan karena fakturnya 10 ribu, jadi kepaksa mereka harus bikin faktur baru gitu. Itu dituduhnya mereka menipu atau lain sebagainya. Nah tapi kita libatkan kepolisian, kejaksaan, dan kementerian lainnya untuk melakukan pendampingan dan penyuluhan. Akhirnya makin lama makin bagus. Tahap pertama penyerapannya cuma 82 persen Pak tahun 2015. Tapi Presiden bilang, itu yang saya salut sama Presiden, leadership sama komitmennya ya. Masih baru 85 persen itu bagus, terus didampingin. Sama Bapak Presiden, dana desanya malah tahun berikutnya dinaikkan dua kali lipat lebih dari 20,67 menjadi 46,98. Dan ternyata beliau benar. Dengan pendampingan yang lebih baik, dengan kita belajar dari kesalahan masa lalu, dengan melibatkan semua itu. Dan kepala desa juga bisa belajar juga. Ternyata penyerapannya naik dari 82 persen ke 97. Itu fantastis Pak. Tahun berikutnya dinaikkan lagi menjadi 60 triliun, penyerapannya naik menjadi 98 persen. Dan tahun ini 60 triliun saya yakin bisa 99 persen. Kalau kita lihat hasil riset ya, dengan realisasi dana desa yang begitu bagus, kepuasan terhadap penyeluruhan dana desa ini masuk peringkat satu nih Pak? Iya, berdasarkan surveinya salah satu lembaga survei yang kredibel. Saya sebut saja namanya kalau boleh. Silahkan Pak. Indobarometer ya, jadi nawacita ketiga itu surveinya paling tinggi. Yang disusul sama nawacita ke satu. Pak Eko, saya pernah wawancara Pak Agus Raharjo ya. Beliau ingatkan bahwa dana desa ini kan setiap tahun jumlahnya kan makin besar ya. Jadi perlu disiapkan model pengawasan yang tepat sehingga tidak menjadi bancakan oleh aparat desa. Tapi sebelum jawab, kita break sebentar Pak. Pemirsa tetaplah di spesial interview.